Berita pilihan berikutnya saudara maling ngumpet di seluruh air. Tepergok saat pom gereja pencuri besi pagar kabur dan bersembunyi di dalam gorong-gorong. Polisi melibatkan petugas pemadam kebakaran untuk membongkar beton tempat persembunyian pelaku. Ada-ada saja ulah pencuri besi pagar di Pekanbaru Riau. Ia kabur dan bersembunyi di gorong-gorong saat ketahuan Satpam tengah melakukan aksinya. Tim pemadam kebakaran Kota Pekanbaru dikerahkan untuk membongkar gorong-gorong di Jalan Ababil, Kecamatan Sukajadi. Selama dua jam melakukan pembongkaran menggunakan mesin pembobok beton, pelaku akhirnya dibekuk. Saat ditangkap, ternyata pelaku dalam pengaruh narkoba. Ini mendengar ada besi jatuh di samping gereja. Karena kebetulan pada saat itu gereja itu sedang renovasi. Nah, rupanya ketika sekuriti datang, dilihatlah ada dua orang berlari membawa pagar besi tersebut. Nah, ketika dikejar, lari, masuklah ke dalam selokan. Nah, langsung di sekuriti datang melakukan porses juga jadi. Kemudian kita turunkan anggota ke sana. Dan diketahui bahwa pelaku ini masuk ke dalam gorong-gorong. Karena satu jam kita tunggu tidak mau keluar, akhirnya kita panggil dari Dinas Pemadam Kebakaran. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat mencuri besi pagar gereja untuk membeli narkotika. Pelaku inisial MN dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman tujuh tahun penjara. Polisi masih mengejar satu lagi rekan pelaku berinisial A. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.